Halo kawan-kawan, kalian bingung mau beli TWS apa? Ada yang dari harga 100 ribuan sampai sejutaan. Takut gak worth it dengan B yang kalian keluarkan? Takut mereknya gak meyakinkan? Jangan bingung, jangan gundah. Tonton video ini sampai selesai. BASEUS ENCO WM01, ya namanya encok, udah tua berarti. TWS ini tersedia dalam warna hitam, putih, ungu, pink, kuning, sama hijau. Kita lihat sama-sama di boxnya ini warnanya putih dan beneran kan namanya encok. Di sini ada detail spesifikasinya, di samping sini. Di sini ada jarak maksimalnya, kapasitas baterai, dan lain-lain, dan sebagainya bisa kalian baca sendiri. Di belakangnya sini ada foto mas-mas yang gak tau ngapain. Gak tau ngapain ini masnya. Ini ada produksinya. Diproduksi oleh PT APA. Dan ini ada kode verifikasinya untuk menjaga aslian produk. Bisa kalian gosok sendiri. Di sini ada tulisan dual wireless. Sekarang kita buka. Ada gambar spoilernya. Kita buka. Ada unit TWS-nya. Di situ juga ada kitab-kitab tapi gak aku buka. Kita simpan dulu. Ini kita buka. Ini ada isinya ada apa aja. Kayaknya ini kabel data sih. Kita lihat. Dan beneran ini isinya kabel data. USB Type-C. Dan ini ada spare part earplugnya. Kalau kalian kebesaran atau kekecilan bisa kalian ganti sendiri. Ini spare part earplugnya. Kalau aku cukup yang standar aja. Kita simpan lagi. Karena USB Type-C nya masih banyak. Ini buat cadangan aja. Sekarang kita buka. Sekarang kita buka. Finish-nya doff. Warna hitam. Dan ini di atasnya ada emboss. Paseus. Kita buka. Kita coba. Dan kita coba. Dan ternyata nge-charge. Dua-duanya. Aman ya. Mantap. Bahannya ini full plastik APS ya. Ada finish-nya doff. Warnanya hitam. Nyaman kok dipakai di telinga. Dan gak gampang lepas kayak motilan AirPod. Kapasitas baterainya di Airpon 40 mAh. Jadi kalau dua masing-masing jadinya totalnya 80 mAh. Dan di charging boxnya 300 mAh. Ya kalau dikira-kira kalian bisa nge-charge full 3 kali lewat charging boxnya. Baseus mengklaim bisa memutar musik di 70% volume selama 5 jam. Kalau menurut aku udah cukup banget lah. Kenapa pilih Baseus? Awalnya karena HP ku Xiaomi. Aku condong ke TWS nya Xiaomi AirDot. Tapi setelah ngeliat review-review di e-commerce oran yang banyak bilang jelek lah. Mati sebelah lah. KW lah. Akhirnya mel. Akhirnya milih merek Baseus ini. Karena aku punya powerbank merek Baseus yang sampai sekarang aku pake dan gak mengecewakan. Mas suaranya gimana? Kalau suara speaker udah cukup mumpuni kalau buat aku ya. Nah kalau suara mic kalian bisa nilai sendiri. Ini aku rekam pake perekam suara dan pake TWS. Dan dia ngambil suara dari micnya si Baseus encok ini. Tes tes 123 ikan hiu ikan cucut lanjut. Nah ini kalau kepasan kayak gini. Kalau dipake di telinga enak nyaman. Dan gak goyang juga kalau membuat lari-lari sama olahraga. Kita coba ini ya suaranya ya. Kita setel musik dulu. Suaranya lumayan ya. Di harga Rp190.000. Kalau aku boleh bilang sih ini. Bassnya kurang sedikit. Kurang sedikit tendang ya. Tapi kalau di harga Rp190.000 udah cukup nih. Worth it banget. Mungkin kalau kurang bassnya agak ditekan aja. Suaranya mungkin lebih. Tekan ke dalam ini lebih berasa bassnya. Terus ini kalau mau ganti lagu. Kalau mau ganti lagu bisa. Kalau mau next tinggal ditekan 2 kali. Ditekan 2 detik. Kanan-kanan ini next. Kalau mau previous lagu. Lagu sebelumnya ini ditekan 2 detik. Ini lagu sebelumnya. Terus kalau mau pause. Ini tinggal ditekan. Kalian nampak kiri terserah. Ditekan 2 kali. Nah itu pause. Kalau mau ini. Apa namanya. Google Voice Assistant. Ini yang kiri. Tinggal di klip 2 kali. Nah ini oke Google. Kita coba. Paso terdekat. Sama kalau ini mode panggil. Kalau ditelepon. Kanan apa kiri. Double click. Tek tek. Itu buat ngangkat. Kalau mau nge-reject. Kanan apa kiri. Itu ditekan 2 detik. Itu buat nge-reject. Sudah itu aja sih. Kalian juga bisa ini. Pakai 1 wajah bisa. Pakai 2 juga bisa. Jadi kalau 1 ditaruh disini. Itu langsung. Nge-reject. Kalau 1 tinggal. Kalau 1. Jadi pakai 1. Nanti kalau. Dari chestnya ini diambil 2. Langsung dipasang. Jadi langsung 2. Bearing 2 ini. Gampang kok. Bearingnya juga gampang. Jadi kesimpulannya ini. Bagus sih. Oh iya satu lagi. Mungkin ada juga. Mungkin penanyaan kalian. Bisa connect PC atau laptop. Enggak. Jawabannya bisa banget. Selama. Laptop atau PC kalian. Dan bluetoothnya. Malah aku pakai TWS ini. Kadang aku pakai. Buat zoom meeting. Buat kerjaan kantor. Jadi kalau kalian tanya. Bisa dipakai buat zoom. Bisa banget. Tinggal setting aja. Di mic sama speakernya. Settingannya di. Ganti TWS ini. Baseus ini. Tinggal setting di. Pengaturan ya. Di zoomnya. Kelebihannya. Selain soundnya yang oke. Desain compact dan minimalis. Harganya yang terbilang rumah. Eh murah. Aku beli ini di harga Rp192.000an. Belum termasuk ongkir. Ini bluetoothnya udah 5. Kadang masih banyak loh TWS yang masih bluetooth 4. Ini berpengaruh sama jarak dan delay. Dan ini sudah pakai USB Type-C. Kalau kekurangannya. Menurut aku dari segi soundnya. Kurang nge-bass ya. Walaupun kalau kamu agak tekan ke dalam ketelinga. Bassnya bakal lebih keluar. Atau mungkin bisa kalian akalin pakai Up Equalizer. Oke kesimpulannya. TWS ini mantep banget. Worth it. Murah. Pairing mudah. Desain simple. Mewah. Tidak mengecewakan. Di harga Rp190.000an. Oke. Segitu aja review kali ini. Bread is roti. Shadow is bayang. Before you mati. Don't forget to sembayang. Salam olahraga. Dadah. because of us. Saya tidak meng Restauri berapa yang dan. Saya tidak menghari sama itu. Saya tidak menghari pula. Saya reisi, saya tidak menghari sech Moore. Sedak biirkan se Can dan co defensesi. Saya nggak dihajar semua ini. Saya tidak menghari befriend sayinengar. Terima kasih.